Hai semuanya, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini saya akan Zoom Podcast. Dan Zoom Podcast kali ini adalah dengan Skotel Mamiku. Waktu itu saya kenal Skotel Mamiku karena saya mengadakan acara untuk pembinaan UMKM tentang pembuatan video, produk, dan juga foto-foto produk untuk dijual. Nah, setelah acara itu, saya ketemu dengan banyak para penjual dan salah satunya yang paling menggelitik adalah jualannya dari Skotel Mamiku. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Pagi, Skotel Mamiku. Selamat pagi, Bu Rejeki. Ya, oke. Bisa perkenalkan diri dulu, silakan. Halo teman-teman sekalian. Saya Angdia, selaku owner Skotel Mamiku. Kita berdomisili di Jakarta Timur ya, di Rawamangun. Ya. Apa lagi ya? Baik. Terus, Ibu latar belakang Ibu mendirikan atau Ibu membuat Skotel Mamiku untuk dijual, itu gimana, Bu? Oke, jadi ini sebenarnya dimulai awal waktu kita mulai lockdown itu. Bulan Maret 2020. Itu kan disuruh work from home. Kebetulan aku kan ngantor ya, Bu Rejeki. Jadi, mendadak nih, semua harus WFH-kan, 3 bulan. Itu yang nggak boleh, kebetulan kerjaan aku mobile nih, jadi ke mall, karena aku kerja di retail. Jadi, semua tutup, semua nggak boleh keluar. Kita mau liburan, tour juga cancel. Jadi, bener-bener nggak ngapa-ngapain nih, nggak bisa kemana-mana. Nah, terus, ya iseng lah sebenarnya Mamiku nih, Ibu aku, memang suka buat makaroni Skotel. Jadi, sampai kita tuh bingung mau makan apa lagi nih, semua udah dicobain. Kita udah beli online, segala macem. Sampai akhirnya, ya karena kita di rumah terus kan, biasanya semua orang pasti posting nih, apa yang dibeli di Instagram ya. Banyak nih, temen aku ngeliat, makan apa tuh, Ngi? Nanya-nanya lah, segala macem. Terus, mau dong cobain, mau dong cobain. Nah, karena banyak yang nanya, aku iseng lah, ibaratnya tawarin nih ke temen-temen yang memang, temen-temen kantor, temen-temen deket yang memang kita saling follow di Instagram. Nah, terus, aku liat temen aku juga, kenapa nggak coba dijual aja online gitu. Mumpung lagi libur kan, nggak banyak kegiatan, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya, aku cobalah iseng-iseng bikin, apa namanya, Instagramnya deh, biar ibaratnya nggak nyangkur sama Instagram pribadi dulu gitu. Oke, terus, udah mulai tuh banyak yang satu-satu pesen-pesen-pesen, akhirnya yaudah, selama masih ada waktu dan memang selama demand-nya masih banyak, ya kita ikutin pasar aja gitu loh. Cuman memang awalnya, prosesnya belum serapi sekarang ya, karena kan semua mulai dari nol nih. Jadi, waktu itu aku belum pakai box, jadi belum pakai packaging ramah lingkungan yang kayak model sekarang tuh belum tahu tuh. Jadi, bener-bener yang pure kayak mami masak makaroni kayak dihidangin aja gitu acara. Oke, baik ya. Jadi, skotel mamiku ini dimulai justru di masa lockdown ya, atau di masa pandemik ya. Jadi, ada berkah juga di hari-hari tersebut ya, Bu ya. Nah, terus, dari mereknya nih, Bu ya. Ada nggak makna dari merek produk Ibu nih? Oke, karena kebetulan ini makaroni skotel khasnya resep Ibu aku, terus, dan memang kita coba, karena banyak yang nanya makaroni, jadi aku mikir pakai nama apa ya, karena makaroni yang makan-makan tuh udah banyak, dan terus kita kan juga belum tentu bisa saing nih sama brand yang udah besar. Jadi, aku cari yang simple aja deh, karena aku manggil Ibu aku Mami, jadi semua pada tahu kan, Gim, Mami apa kabar? Biasanya suka nanya kayak gitu, Mami, Mami, Mami. Jadi, udah deh, Mamiku aja ya Maminya aku, biar gampang diingat aja. Jadi, aku kerja di retail juga, jadi menurut aku branding tuh juga perlu namanya yang gampang diingat, yang nggak gampang lupa lah gitu, ibaratnya karena yang terlalu agak ribet atau yang aneh-aneh, nanti orang nggak akan ingat gitu. Jadi, dan aku memang fokusnya di skotel ya, makaroni, jadi ya namanya skotel Mamiku. Oke, jadi mudah banget diingat ya, namanya skotel Mamiku, dan di IG-nya juga bisa dilihat skotel Mamiku. Di sana kita bisa lihat bagaimana cara pemesanannya, ada juga nomor HP-nya, ada juga nomor WA-nya ya, kalau mau pesan bisa melalui WA dan melalui IG juga ya Bu ya? Iya, benar. Sekarang ini sudah nambah ke marketplace ya, karena ada di link IG-nya juga, jadi bisa belanja lewat Shopee atau Tokped, itu malah lebih hemat karena ada garis ongir kalau by marketplace gitu. Kalau WA ya manual, nanti kita bantu untuk delivery by OJOL gitu. Nah, usaha itu kan banyak sekali Bu ya, apalagi makanan sekarang, makanan tuh modelnya banyak banget ya. Kenapa sih Mami memilihnya atau milik usaha ini? Oke, ya karena, ya kebetulan aku kan memang bisa masak macam-macam, cuman yang ibaratnya gampang dan ini nih, skotel Mamiku tuh anak-anak bisa makan, suka gitu. Orang tua juga bisa makan, yang ibaratnya mungkin oma-oma ya, yang seumuran kita pun juga bisa makan. Jadi, apa namanya, semua level tuh bisa makan gitu, jadi nggak hanya terpatut untuk anak muda aja gitu. Dan terus memang, memang fokusnya kita di makaroni sih Bu, seperti itu. Nggak yang ke, misalnya ke ayam panggang atau tuh, nggak maksudnya, nggak apa-apa lah, yang lain udah ada porsinya masing-masing, kita fokus di makaroni aja gitu. Iya, oke. Sebenernya, waktu gitu. Untuk makaroni, makaroni skotel itu kan banyak sekali Bu ya. Orang-orang yang jualan itu banyak, nggak hanya Ibu gitu, nggak hanya dari Mamiku aja. Iya. Jadi, saya ingin tahu nih, bagaimana sih membedakan produk Ibu atau produk Mamiku dengan produk sejenis? Oke, pertama kalau mau tahu membedakannya bagaimana? Coba dulu. Oh, coba dulu. Iya. Jadi, makaroni tuh macem-macem ya Bu, ya ada yang teksturnya memang agak keras. Nah, yang kebetulan yang Mamiku punya ini memang creamy, jadi dia lembut. Jadi, sesuai dengan tagline-nya, crunchy outside, creamy inside itu memang crunchy di bagian atas, karena kita pakai topping keju-nya full dan crunchy gitu, kayak kriuk-kriuk gitu. Nah, kalau creamy tuh memang teksturnya dibuat lembut, memang resep khas keluarga Mamiku tuh seperti itu. Jadi, memang belum tahu, harus coba dulu sih. Jadi, lebih kepada selera ya, case gitu. Jadi, keunggulannya adalah, Skotel Mamiku, crunchy outside, creamy inside. Gitu ya Bu ya? Oke, sekaligus itu perkenalkan juga tagline-nya dari Skotel Mamiku, crunchy outside, creamy inside. Nah, untuk bahan bakunya sendiri Bu, diperoleh dari mana? Apakah itu lokal atau impor? Untuk sementara ini, kita pakai lokal dulu ya. Jadi, bahan-bahannya sangat mudah ditemukan. Dari makaroni, telur, kejunya sih kita pakai keju premium. Kemudian, kebetulan kita specialty-nya tuh isinya daging Bu, daging cincang, daging giling. Tapi, biasanya bisa request. Kita ada tuh yang bisa nggak pakai ayam atau pakai tuna. Bisa gitu. Tapi, memang kita specialty-nya, resepnya memang daging, sapi. Seperti itu. Kita nggak pakai terigu ya. Jadi, mungkin ada yang orang alergi dengan terigu atau adonanya. adonanya, tapi memang resepnya Mamiku tanpa terigu. Oke, baik ya. Kalau keamanan bahan baku untuk produk-produk yang Mamiku jual itu, hal utama yang menjadi jaminan dari produk usaha ini, apa Bu? Untuk menjaga keamanan bahan baku, misalnya kualitas produk, atau kita bicara tentang keamanan dari produk itu, Bu, bahan bakunya. Oke, kalau dari bahan bakunya, kebetulan ini kan makanannya dibuat fresh from the oven ya. Jadi, kita menetapkan untuk pre-order tuh H-1. Jadi, order masuk, baru hari H-nya kita buat, and then langsung kita kirim setelah keluar dari oven. Jadi, ini makanannya cukup aman dalam segi. Kalau mau dimakan langsung anget-angget bisa, atau misalnya untuk pengiriman, misalnya nih, Bu, yang agak jauh biasanya kan customer aku, ada yang Jabodetabek ya, jadi agak jauh pasti dikirimnya pakai SMD. Nah, itu tahan di suhu luar 6 jam sampai 8 jam tuh di luar tahan. Tapi begitu sampai makan harus diangetin aja, biar lebih berasa angetnya. Nah, disimpan mikrokaf pun tahan sampai 3-6 hari. Kalau misalnya mau makan, diangetin lagi. Jadi, memang agak cukup lumayan lama. Tapi, kalau misalnya pergi di luar seharian misalnya 24 jam sih agak kurang ya, karena kan dia nggak kena kulkas ya, jadi memang harus masuk kulkas dulu. Kalau mau makan tinggal diangetin aja seperti itu. Oke, baik. Jadi, kalau mau beli, itu harus pesan gitu, Bu, yang nggak bisa dadakan? Oh, iya bener. Karena ini bukan ready stock seperti produk lain yang langsung digoreng, langsung kirim. Karena ini prosesnya lumayan lama, sekitar 4-5 jam untuk membuat. Jadi, kita menetapkan amannya sih PO H-1. Tapi, kadang-kadang kita ada ready stock juga kalau lagi buat ada ekstrak kelebihan. Cuma, ya hoki-hoki aja kalau lagi ada ready, ready kita kirim. Kalau mau aman, lebih baik PO gitu. Oke, jadi buat yang mau pesan, Skotel Mamiku PO-nya H-1. Dan biasanya, Skotel Mamiku itu bisa dipakai buat sarapan juga bisa, buat camilan sore juga bisa, atau untuk yang punya acara keluarga bisa, yang mau reunian juga bisa, yang mau bagi-bagi di jemaat berkah juga bisa gitu ya, Bu. Selain itu, kira-kira bisa untuk apa lagi, Bu? Oh, iya. Jadi, waktu itu, ya selain konsumsi keluarga ya, untuk breakfast, pernah juga ada yang, aduh, Mbak, saya lagi anti nasi nih. Jadi, dia seharian makan maksoro di Skotel. Mungkin kayak tetap ada karbonnya, tapi nggak yang kayak kenyang gitu loh makan nasi. Jadi, tiga kali sehari bisa tuh makan makaroni. Nah, ada juga pada saat waktu lagi gencar, lagi tinggi-tingginya angka COVID itu kan banyak banget ya, keluarga di Soman. Kita nggak bisa jenguk rumah sakit, kita nggak bisa samperin keluarga yang misalnya kena musibah meninggal. Itu banyak sekali pesanan, Bu, yang kayak orang mau kirim hampers di lebaran gitu. Jadi, mereka kasih perhatian, kolom dong kirimin kesini, Mbak, kesini-kesini. Ya, tulisannya ya, get well soon, cepat sembuh, tetap semangat. Jadi, memang buat mencemangati orang yang sedang sakit, mungkin dikasih makaroni, pilihan si pemesan, ya mungkin karena udah banyak, mungkin pernah dikasih cake dan lain-lain, tapi mungkin makaroni yang asin gitu ya, belum ada misalnya, itu kok terserah pembeli sih gitu. Cuman maksudnya, saya sering banget pada saat di Soman, banyak yang kirim-kirim. Kemudian ya, itu ulang tahun juga gitu, buat omanya, dikirim kemana. Ada juga beberapa yang dari luar negeri, itu tahu, pesan gitu di kita, kirimin ke alamat ini. Mereka pun belum pernah coba, cuman karena baca dari testi, atau rekomendasi, nah itu dari luar negeri juga ada yang pesan juga. kemudian juga selain ring, waktu itu ada yang ulang tahun, jadi minta dibikinin yang ukuran snack yang kecil-kecil, sama acara kantor, jadi waktu itu ibaratnya kantor udah mulai buka, jadi kayak gathering, kita ketemu lagi di tahun baru setelah COVID, jadi ya mereka siapin snack pesan di kita juga. Oh ya, oke. Apa aja sih operation-nya gitu. Untuk mereka yang mau pesan, Bu, apakah bisa keluar kota, atau hanya Jakarta saja? Oke, saat ini kita baru mulai open untuk Bandung ya, selain Jabodetabek. Jadi kemarin ada yang pesan untuk kado ulang tahun ke Bandung. Kita coba nih, dan ternyata aman, sampai Bandung itu sekitar jam 7 malam, kita kirim dari Jakarta dengan ekspedisi memang yang bisa keluar kota, yaitu so far testinya sih aman, langsung dimakan, begitu sampai. Oke, baik. Jadi, Skotal Mamiku siap mengirim untuk Jabodetabek, dan nyampe juga ke Bandung. Berarti cukup tahan lama juga ya. Proses produksinya itu gimana, Bu? Maksudnya cara pembuatannya? Iya, cara pembuatannya, atau mungkin sekalian, apakah Ibu buat sendiri, atau Ibu dibantu dengan yang lain, atau yang boleh kita sebut, mungkin Ibu sekarang punya karyawan, berapa jumlahnya, gitu, Bu? Oh ya, baik, karena ini kita kan masih skala rumahan ya, Bu, jadi kita memang nggak ada. Ya, kebetulan tetap aku dan Mamiku, ini kita yang ibaratnya produksinya bareng, dibantu dengan satu karyawan, yang untuk nanti bantu untuk packing, atau misalnya, apa, koordinasi dengan ojol yang mau ambil paket, segala macam seperti itu. Jadi, kita memang selalu memulai produksi itu pagi hari, karena sekitar jam, mulai jam 10, jam 11, itu kita udah mulai kirim, setiap harinya. Tergantung, keluar mintaan pemesan, misalnya kalau ada yang guru-guru minta buat lunch, ya dia akan pesan instan. Tapi kalau misalnya buat kasih orang, atau misalnya buat dimakan sore, dia pasti akan petun semuanya. Jadi, tergantung request aja. Biasanya, orderan itu sampai, berapa banyak Bu? Sekali masak, atau sekali PO gitu Bu? Biasanya itu, kita sehari itu bisa satu kali masak, bisa dua kali masak. Jadi, tergantung, apa, next season ya. Jadi, kalau regular nih, kayak nggak ada hari-hari besar, ya kita sekali masak, itu mungkin bisa empat loyang besar sampai delapan loyang besar dan kecil. Nah, kalau peak season, itu misalnya hari besar, ya mungkin lebaran, atau natal, itu bisa dua kali, sampai tiga kali lipatnya kuantitinya. Karena, banyak sekali yang orang, yang mau pesen, even dia pun belum pernah nyobain. Jadi, yang penting ngasih deh ke orang, karena nggak tahu mau ngasih apa lagi, misalnya, atau tempat lain, udah full, full, full gitu. Jadi, saya mau pesen kirim sini, even satu order pun kita terima, maksudnya kita nggak ada minimal order gitu. Oh, nggak ada minimal order ya, berapapun diterima. Baik, dari customer, atau dari pelanggan, apakah Ibu selalu mendapatkan pelanggan baru, atau banyak juga pelanggan yang udah pernah beli, beli lagi, yang udah beli, beli lagi, kan itu namanya repeat order. Apakah banyak yang begitu, Bu? Oke, so far selama ini, customer repeat ordernya, masih bertahan ya, jadi, ada yang tiap minggu nih, jadi kayak manganan, dia pesen terus, entah dimakan sendiri sama, atau dikasih ke keluarga, atau kado gitu. Jadi, saya tetap menjalin hubungan dengan customer yang repeat order, artinya dia cocok dengan selera dan tastenya si makaroni skotel. Ada juga yang customer baru, customer baru tuh macam-macam, ada yang coba makan sendiri, ada yang langsung kirim buat orang, jadi, tergantung kebutuhannya. tapi ada juga yang memang seleranya kurang nih, cocok dengan makaroni skotel mamiku, karena dia lebih suka tekstur yang keras, pernah juga ada yang feedback gitu loh, ya nggak apa-apa, karena itu kan lebih selera ya, jadi, dia sukanya yang keras, tapi, nggak apa-apa sih itu, kasih masukan buat kita, jadi memang taste orang beda-beda, kayak kita makan, mie ayam gitu, sukanya mie ayam keju, sama mie ayam biasa, kan taste beda ya, jadi, kita sih menghargai yang pendapat feedback seperti itu, ya tetap, tapi kita tetap berusaha dengan kerasnya mamiku, ya si, apa, crunchy outside, creamy inside. Oh ya, dan saya tahu kalau jualan itu, nggak mudah untuk mendapatkan pelanggan, nggak mudah untuk mendapatkan customer, bagaimana cara mamiku untuk mendapatkan customer, setiap hari ada PO, setiap hari ada PO gitu, mami? Oke, kalau untuk customer repeat order, saya nggak perlu jelasin panjang lebar ya, karena mereka udah soal, pasti akan pesen balik lagi tanpa banyak nanya, kalau untuk customer, memang biasanya mereka akan menanya, ingredientnya apa, dikirimnya berapa lama, nyampernya kapan, ini aman di luar berapa hari, seperti itu, nah biasanya ya, kita harus, kalau dari kami, itu kita berusaha menjawab, semua yang customer tanya, karena kan dia nggak tahu, ini apa sih gitu loh, jadi dia pengen sejelas-jelasnya, bahwa barang yang dia beli tuh, bener nih gitu loh, bukan zonk misalnya, jadi, kita pun, ibaratnya sampai delivery service-nya, kita handle ya, jadi mereka pun, udah nggak perlu repot, harus pesen-pesen ojol sendiri, ke kami gitu, jadi, ibaratnya kita kasih service yang, bagus deh, untuk semua customer, mau yang repeat, atau yang new ya, gitu, selain itu, selain service, dan sampai delivery, kita juga suka ada promo-promo, atau biasanya, kita kasih info, ke semua customer, bulan ini ada promo, misalnya, free delivery, atau misalnya, ada promo, by bulan, itu misalnya kayak kemarin, 11-11, 12-12, gitu, misalnya, entah diskon 12 ribu, 12 persen, atau free copy, oh kebetulan, kita juga ada additional copy, untuk Skotel Mamiku, jadi, yang suka copy, bisa juga di, pair sama si, Skotel Mamiku, tapi ada juga, memang, customer-nya, nggak ngopi, ya dia hanya makan, Rungi Skotel aja, jadi, apa sih, ya kita berusaha deh, untuk customer, itu kita tetap, di service yang terbaik, oh iya, oke baik, nah, biasanya, customer itu, selain mikirin masalah, kualitasnya, produknya, atau rasa, dari Skotel Mamiku, yang paling penting, itu biasanya, customer, biasa, nanya harga, ya, nah, harganya itu, berapa Mami, dari semua size, dari semua ukuran yang ada, oke, harganya itu, makaroni Skotel Mamiku, dari mulai Rp30.000, yang size, snack ya, size-nya itu, 10 x 8, kemudian, yang agak besar, 20 x 12 itu, 80 ribu, dan yang untuk family size, yang 20 x 20 itu, 150 ribu, seperti itu, tapi bisa juga, kita terima custom ya, apa, misalnya, mau dipasangin sama kopi, atau mau dipasangin sama apa, bisa by request, kita adjust aja nanti, maunya customer seperti apa, cuman, kalau untuk yang standarnya, kita hanya ada tiga ukuran itu. Oh ya, baik, standarnya ada tiga, tapi bisa by request ya, bisa custom. Nah, kalau kita bicara suksesnya, ya, sudah kelihatan, sudah banyak pembeli, sudah banyak yang memesan, tapi pasti, semua bisnis itu, ada resiko, semua usaha itu, ada kendala. Nah, Mami menghadapi kendala enggak, selama melakukan bisnis ini? Oh, pastinya pernah, dan itu, lumayan bikin, kaget juga ya, karena kita enggak pernah, kejadian seperti itu, jadi pada saat itu, apa ya, ovennya tuh, kita tiba-tiba mati nih, sedangkan hari itu tuh, pesanan lumayan banyak, enggak tahu konslet listrik atau gimana, akhirnya, aku numpang oven di rumah adeku, itu kita bawa-bawa bahan ke rumah adeku, kita numpang oven di situ, yang penting, ibaratnya kita enggak mau deh, kecewain customer-nya, masa kita bilang, aduh mbak, ini tercancel, terbilay, karena ovennya rusak, besok aja kita kirim, misalnya aku enggak mau kayak gitu, karena kan, ya itu resiko, kita sebagai penjual gimana, caranya cari tahu deh, solve problem, solving problemnya bagaimana, yang penting customer udah bayar, saya mau terima beres, janjinya hari ini dikirim, jadi kirim seperti itu, jadi internal ya, jadi ya itu salah satu yang lucu aja sih, kita harus bawa-bawa makaroni, oven di rumah adek aku gitu, iya betul, pokoknya customer kan enggak mau tahu, yang penting, barang nyampe tepat waktu, entah bagaimana kita di belakang, kedabrak-kedubruk, banyak masalah, tapi yang penting, pesanan, sampai tepat waktu, gitu ya Mami ya, ya benar, kalau saya sebagai penikmat makanan, yang kemarin sudah mencoba, skotel Mamiku, enak sekali, memang benar, crunchy outside, creamy inside, dari respon, mungkin ada customer-customer Mamiku sendiri, gimana respon yang lain, dari produk Mamiku, oke untuk respon, biasanya mereka yang memang main Instagram, beli di Instagram, itu mereka pasti akan posting, dari unboxing misalnya, atau dari foto anaknya lagi makan, ini anak aku lagi makan, suka banget, nah mereka tuh posting, nah itu saya save, saya save di highlight, di tasty, jadi kalau untuk new customer, yang pengen tahu, ini makaroni, ini kelebihannya apa sih, misalnya aku harus beli segini, tapi aku gak yakin nih rasanya gitu, enak apa enggak, nah dia bisa cek di tasty, highlightnya Instagram, skotel Mamiku, maksudnya, rata-rata, customer yang beli, sama kami tuh puas gitu, ada juga yang memang, mereka gak main Instagram, tasty-nya juga ada di Shopee, atau Tokped kan, kalau kita beli barang kan, biasanya suka kasih ulasan, seperti itu, nah ada juga yang, memang dia gak suka posting gitu, ya aku biasanya selalu tanya, customer baru by WA, gimana kesan dan kesan untuk skotel Mamiku, ya mereka, ada yang jawab enak, singkat, padat, ada juga yang panjang, wah saya suka, ada yang request, ini dia ternyata, saya ingat banget, saya selalu ingat customer yang request-nya aneh-aneh sebenarnya, ada yang dia, ini, bombay lovers, jadi setiap pesen, itu dia selalu bawang bombay-nya, minta dibanyakin, khusus dia, saya minta bombay-nya satu siung, jadi memang suka banget, karena memang, makaroni skotel Mamiku, taste-nya tuh ada sedikit rasa bombay-nya, apa, taste-nya ke situ, jadi dia minta itu, ada juga yang request-nya, ini, tanpa daging, karena dia vegetarian kali ya, jadi tanpa daging, yaudah, plain aja, skotel, keju, udah, tapi tanpa daging, seperti itu, ya by request, makanya tadi bisa custom ya, cuman kalau standarnya, ya itu semua, pakai daging, kalau skotel Mamiku, baik, jadi yang pengen lihat, testimoni, tentang skotel Mamiku, silakan ke IG-nya, skotel Mamiku, nah, kalau kita menjalankan bisnis, itu pasti ada suka-duka ya, sukanya mungkin, oh jualannya laris, sukanya, kita bisa memuaskan customer, tapi dukanya juga ada, nah, silakan Mami share, suka-dukanya apa, selama jualan skotel Mamiku, oke, sukanya yang benar tadi, kata gue rejeki ya, kalau lagi ada order, wah kita, fokus nih, selesaiin kesanan, dukanya, apa ya, kalau lagi, nggak ada order, udah pasti ya, jadi pernah, ya ini kayak, ini kita di bulan Januari nih, jadi kemarin, kebetulan Desember tuh, kita full order, untuk hampers Natal, sampai tahun baru, masuk awal Januari, kita udah buka itu, di week pertama, tapi supi, jadi itu, udah pasti, apa, namanya kurvanya ya, kalau di marketing sales tuh, ada naik, ada turun, karena kan Januari tuh, awal orang, nggak ada festive season ya, jadi, menurun penjualannya, itu kita udah, aware sih gitu, nah ini mulai, ini mulai week ketiga ya, nah ini udah mulai rame lagi, jadi udah mulai orang pesen lagi, pesen lagi, jadi, ya, walaupun kita, aku kemarin, awal Januari, kasih promo free calendar nih, kebetulan kan awal tahun, 2022, jadi untuk pemasan makaronis kotal, itu dapat free calendar, estetik, bisa dilihat, kalendernya seperti apa, di IG-nya, skotel mamiku ya, jadi, untuk customer juga pas banget nih, yang nggak punya kalender, udah beli skotel mamiku, dapat kalender free, taruh di meja, seperti itu, pasti berlaku sampai sekarang, kalau misalnya, ada yang mau orang, ya, 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 baiknya, jadi kesimpulan dari mamiku tadi, kalau kita menjalankan bisnis, itu ada up and down, ya, seperti kehidupan gitu juga, ada up and down, jadi, kita harus selalu bisa menjawab tantangan tersebut, lalu, di masa pandemi ini, mami, apa yang berubah dari, kondisi usaha, ya, mungkin sekarang kan, kita semua tahu bahwa, negara kita, atau dunia, dilanda pandemi, bagaimana cara menyikapinya? Oke, ya, dengan situasi yang seperti sekarang ini, memang ya, efek banget ya, ke semua, dari yang kerja, jadi nggak kerja, dari yang, di rumahan pun, kita jadi punya usaha bisnis sampingan yang lain, nah, itu ya, kita berusaha, apa, namanya tetap kompetitif ya, dengan yang mendadak, ibaratnya saya ini kan termasuk dadakan ya, pemula yang, ibaratnya mulai bisnis ini nih, baru banget, waktu awal pandemi, ya, kita berusaha, tetap konsisten, semakin lama, semakin baik, dulu memang awal-awal, kita belum pakai packaging, tapi lama-lama kita berusaha, gimana caranya, supaya tetap eksis nih, masih ada, karena, beberapa aku lihat, yang aku pernah beli pun dulu, selama pandemi ini kemarin, udah hilang, nggak ada, nggak terdengeran, padahal enak banget makanannya, jadi, sayang banget kan, aku juga, coba deh, beli brownies di sini, beli kue apa di sini, cobain semua nih, yang usaha, apa namanya, rumahan, UKM, nah, sayang banget, kalau udah enak, tapi nggak di maintain ya, jadi, kalau memang itu bagus, tetap di maintain, kita harus belajar, selalu menjadi lebih baik, tetap menjadi lebih baik, belajar dari brand-brand yang sudah, ada duluan, apa nih yang kurang dari kita, entah kepasannya, packagingnya, servisnya, atau, menjawab, customer-nya lama, misalnya seperti itu, jadi memang, kita harus, ya, ibaratnya customer, kalau lama di respon, dia pasti beralih ke toko sebelah, itu udah pasti, itu, kita pun juga kalau belanja seperti itu, kan, jadi, kita balikin, ke diri kita sebagai customer nih, kalau kita mau belanja bareng orang tuh, pengen layanannya kayak apa sih ya, nomor satu sih, servis ya, menurut aku, karena, balik lagi, kalau nanti customer-nya cocok, nggak cocok, atau, balik, repeat atau nggak, yang penting servis duluan nih, di depan, supaya, dia mau beli sama kita, FDN kan, intinya kita kan menjual, jadi, sales dan servis menurut aku, nomor satu ya, untuk customer, itu sih dulu. Iya, oke baik, skotel mamiku ini kan udah berjalan, sudah tinggal terima order aja, repeat order, atau ada orderan baru. Untuk ke depannya, mamiku ada nggak rencana buat, bisnis yang lain, atau buat makanan yang lain? Sementara ini sih, kami mungkin masih fokus di sini, dan rencananya pengen cipat-citanya sih, buka toko offline ya, kalau, suasana udah, udah, nggak terlalu, pandemik sekali, jadi, customer bisa datang, bisa coba makan di tempat, kayaknya seperti itu, gitu, tapi, situasi masih belum stabil, jadi, kita masih fokus di online. Oh, atau paling dengan ikutan buzzer-buzzer, yang diadakan, waktu itu pernah sama Jack Trainer, kita juga, ikut hadir, partisipasi, dan responnya juga cukup bagus, dan biasanya, untuk buzzer-buzzer, aku ada promo nih, lebih, murah dari online ya, entah kasih diskon, entah kasih free gift, seperti itu, jadi, untuk buzzer-buzzer tuh, kita kasih customer dengan promo-promo menarik, seperti itu. Ya, oke, baik ya, jadi harapan dari Skotel Mamiku, suatu hari nanti, bisa buka offline, jika, masa pandemi sudah berakhir ya, kalau buka offline, nanti saya yang nomor satu datang, ke tempat Skotel Mamiku, ya, jadi, jangan lupa kabar-kabari, kalau ada, buka toko ya, buka toko, atau cafe, atau, ya, apa aja, pokoknya saya akan menjadi pelanggan yang nomor satu, untuk datang di Skotel Mamiku. Nah, mungkin Mamiku ada motivasi ya, untuk para pebisnis lain, atau para penjual lain ya, kadang-kadang kan, banyak loh, saya lihat, para penjual yang udah, aduh, saya kok kayaknya, mau menyerah nih jualannya, kayaknya jualan itu, tidak mudah buat saya, nah, jadi mungkin, dari Mamiku ada nggak motivasi, untuk para penjual lain, baik itu, makanan Skotel, atau mungkin, makanan-makanan camilan yang lain? Oke, mungkin, pribadi dari saya, karena saya sendiri kan, yang menjalani menjawab, customer dan yang lain, coba kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, misalnya nih, lagi, seperti order, nggak ada order, kita udah pasang iklan, tapi nggak ada yang DM, atau WA, nanya, nah, coba kita cek lagi, di WA atau DM, pernah nggak ada customer yang nanya, tapi kelewat, skip nih, kita cari, nah, kalau ada, kita japri dia, Bu, hari ini ada ready stock, Skotel, berminatkah, kita bisa kirim sekarang? Jadi, ibaratnya langsung, pernah, karena kayak gitu, ada yang nyangkut, customer-nya mungkin juga lupa, dia pernah WA, tapi nggak di follow up lagi sama dia, saya follow up, oke, oh boleh mbak, ada ready kirim dia sekarang, jadi, ada customer yang seneng malah diingetin, kayak gitu, karena mungkin dia sibuk juga dengan yang lain, jadi nggak kepikiran, pada saat itu, untuk check out, atau closing deal, gitu ya, nah, kayak gitu-gitu, diingetin, nah, ada juga yang, pernah cuma tanya-tanya PL, tapi abis itu ngilang, ya, biasa kan kita suka ngecek-ngecek, nah, itu kita follow up lagi, gimana, sama kayak tadi, ada ready stock, mau nggak dikirim sekarang, gitu, biasanya ada yang, oh, saya masih sibuk, ini-ini, ya nggak apa-apa, tapi, kita tetap, customer akan ingat, ini skotel mamiku, secara rutin, itu mengingatkan, secara nggak langsung, kayak reminder, walaupun nanti, sales-nya nggak sekarang, mungkin nanti, tiba-tiba dia punya acara, dia ingat, gitu, jadi, memaintain customer repeat order, yang udah ada tuh, saya dengan begitu caranya, jadi, ibaratnya customer, kalau ada acara, nggak perlu pusing, kayak ada customer saya nih, hampir tiap minggu tuh, ngasih gift ya, ke koleganya, dia udah nggak pusing, dia tinggal forward alamat, nomor telepon, mbak, kirimin ini, 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 jadi, invoice saya pun belakangan, karena udah langganan ya, jadi, dia udah nggak mau pusing, nyari-nyari lagi, dengan harus nanya-nanya baru lagi, seperti itu, jadi, enaknya sih gitu, kalau customer udah, apa, yang repeat, dia selalu, udah pasti deh, gitu loh, dia akan percaya sama kita, nah, tadi, selain kita follow up customer kita sendiri, yaitu, kita harus konsisten, kita perbaiki apa yang kurang di makanan kita, dari segi packaging, apa namanya, ya kemasannya, atau kita bisa bikin tambahan, ada untuk hamper, atau untuk gift, kalau mau kasih, karena pernah ada, walaupun saya udah pajang nih, gambarnya ya, di Tokped, untuk gift, bisa tambah pita, tambah tas, tambah kartu, tapi mungkin orang nggak lihat, dia pasti nanya, ini bisa nggak pakai kartu, ini bisa nggak, buat orang ulang tahun, ini bisa nggak, jadi, memang, nggak semua customer tuh akan, ngeliat semua produk kita, satu-satu, dia pasti akan tanya, karena kan malah saya, yang penting saya nanya, seller, seller jawab, yaudah kalau bisa, gini, ada juga yang memang begitu, karena males nyari, gitu, ya kita tetap harus jawab lah, dan kalau bisa, jawab customer, dimanapun, marketplace atau WA, jangan kelamaan, karena customer, pasti, tadi saya bilang, pindah lah ke toko lain, yang cari yang lebih getup, jadi kita berusaha, jawab dulu, gitu loh, walaupun, nanti masaknya besok, misalnya, seperti itu. Oh ya, oke, baik ya, Mamiku, waktunya sudah, cukup lama, dan terima kasih sekali, atas sharingnya hari ini, terima kasih atas motivasinya, terima kasih, telah berbagi, untuk kita semua, sukses buat, Skotel, Mamiku, crunchy outside, creamy inside. selamat.